Saya mengenal Habib Bahar itu pertama kali di Lapas Gunung Sindur Itu menjelang Idul Adha tahun 2020 Saya ingin tahu beliau ini macan atau kucing Ternyata macan betul Coba kita bisa bayangkan Karena itulah kemudian saya berikhtiar Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, teman-teman sekalian Kalau tidak dekat dengan Rasulullah Karena saya terbatas amal ibadahnya Karena saya terbatas ilmunya Karena saya terbatas makomnya dan derajatnya Saya banyak dosanya Dan berangkali ilmu dan kemudian ibadahnya juga tidak banyak Maka biarlah saya mendekat kepada zuriat Rasulullah Saya mendekat kepada anak keturunan Rasulullah Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 suara yang begitu gak bisa keren, keren jadat sebenarnya jadi saya ingin berefleksi satu hal saja saya mengenal Habib Bahar itu pertama kali di lapas Gunung Sindur itu menjelang Idul Adha tahun 2020 saya ingin tahu beliau ini macan atau kucing ternyata macan betul jadi semalaman saya ngobrol dengan beliau, luar biasa beliau ini, tapi itu ada alasan yang lebih yang patut kita renungkan usia kita terus bertambah, saya sama sama istri saya sudah 53 tahun usianya tapi ilmu tidak lebih baik dari Habib-Habib yang ada disini terutama ilmu agamanya saya kadang-kadang membaca sirah Rasulullah membaca sirah Nabi kadang-kadang saya sedih ibu-ibu dan bapak-bapak saya lihat kenapa saya sedih kalau kita hadir dalam suatu majelis yang besar sekali ada orang yang ditempatkan di tempat yang sangat mulia tadi saya disuruh duduk di samping Habib Bahar bin Smith tapi saya tahu diri saya tidak mau ilmu saya tidak cukup untuk duduk di samping kanan dan samping kiri beliau nah biarlah saya di punggung Habib Bahar bin Smith jadi tetap juga dekat tapi di belakangnya kenapa begitu coba bayangkan seandainya ya kondorullah semua kita masuk surga insya Allah ya insya Allah amin mau masuk surga oke saya berpikir surga itu kan ada stratifikasinya ada tingkatannya kadang-kadang saya berpikir dengan amal yang sudah saya buat dengan ibadah yang sudah saya buat rasanya jauh sekali kalau kita bicara tentang kemuliaan saya mendengar misalnya cerita tentang Ja'far bin Abu Talib misalnya ketika berhadapan dengan pasukan Romawi Timur ketika dia membawa panji Rasulullah eh sorry panji Islam tangan kanannya ditebas dia peluk panji dengan tangan kiri tangan kiri ditebas dia peluk dengan dadanya sampai dia syahid apa yang dijanjikan Allah SWT yang dikatakan Rasulullah bahwa nanti di surga Ja'far bin Abu Talib itu akan diberikan dua sayang yang akan membuat dia bisa terbang kemanapun di surga itu dan surga itu besarnya tidak terkira yang tidak seperti yang kita bisa bayangkan saya hanya bertanya sobat ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian coba bayangkan nanti ketika hari kiamat datang dan kemudian semua manusia dikumpulkan dan dibangkitkan di padang masyar berapa jumlah manusia di seluruh dunia yang akan dibangkitkan lalu tiba-tiba pada akhir hisap penghitungan kita ingin tentu mendekat kepada pemimpin kita kepada imam kita kepada junjungan kita Rasulullah SAW bayangkan kalau misalnya seorang refli Harun bercita-cita pada akhir zaman mau mendekat ke Rasulullah ya mau berada di sekitar Rasulullah pada akhir zaman nanti kira-kira bisa gak kita masuk lingkaran dekat bisa gak kita masuk lingkaran dekat saya sedih terus terang saja kalau kita bayangkan dengan umat terbaik di masa Rasulullah seperti Ja'bar bin Abu Talib Umar bin Khattab Ali bin Abu Talib dan lain sebagainya mereka lah adalah umat-umat terbaik selain Rasulullah tentunya coba kita bisa bayangkan ya karena itulah kemudian saya berikhtiar ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian teman-teman sekalian kalau tidak dekat dengan Rasulullah karena saya terbatas amal ibadahnya karena saya terbatas ilmunya karena saya terbatas makomnya dan derajatnya saya banyak dosanya dan berangkali ilmu dan kemudian ibadahnya juga tidak banyak maka biarlah saya mendekat kepada zuriat Rasulullah saya mendekat kepada anak keturunan Rasulullah siapa tahu nanti Habib Bahar dan Habib-Habib disini mengajak saya di surganya insya Allah kita semua mengajak saya saya mulai sedih mengajak kita semua untuk mendekat kepada Rasulullah karena Habib-Habib disini sebagai zuriat Rasulullah insya Allah punya paspor untuk mendekat punya privilose untuk mendekat nah saya nanti cuma tinggal pesan sama Habib Bahar Bib sekali-sekali dong saya diajak ya saya diajak saya tahu saya banyak dosanya saya banyak kekurangannya kurang nilai perjuangannya masih takut mati masih takut polisi masih takut jenderal dudung walaupun sudah ada rekonsiliasi tadi masih takut banyak hal-hal yang sebenarnya tidak pantas kita takuti kecuali takut pada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan ya Habib Bahar dan Habib-Habib disini ingat kepada Refli Harun bahwa di dunia ini pada tanggal 24 Februari tahun 2023 Refli Harun pernah berdoa mudah-mudahan saya dibawa oleh Habib-Habib disini terutama Habib Bahar mendekat ke Rasulullah kita semua umat Rasulullah tapi kita tidak tahu apakah kita bisa mendekatnya atau tidak nanti biarlah Habib Bahar memberikan ilmu bagaimana cara mendekat kepada Rasulullah karena dia adalah imam seluruh dunia ini karena saya ingat ketika Isra' Mi'raj terjadi pulang dia sholat dia menjadi imam dari 124 ribu Nabi dan Rasul dan juga seluruh malaikat yang telah diciptakan oleh Allah SWT jadi itu adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah dan yang di depan ini adalah keturunan beliau baginda Rasulullah S.A.W. mudah-mudahan doa saya doa kita semua bisa terijabah diijabah oleh Allah SWT dan kita menjadi umat yang beruntung saya tidak ingin menjadi apa-apa ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang paling penting adalah kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat beramar ma'ruf nahi mungkar menyumbang ilmu pengetahuan walaupun itu sedikit dan kemudian menjadi orang yang berangkali berguna bagi umat manusia secara keseluruhan bangsa dan negara terutama berguna bagi agama dan semua kita itu saja sambutan dari saya dan maafkan saya tidak bisa berteriak seperti Mayor Saleh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Takbir Allahu Akbar Terima kasih